Nambik gambar boleh? Boleh, tak salah orang ke? Tak salah, Adi Putra kan? Peranjet dia macam itu Saya tak tahu lah, terbawa-bawa ada, tapi bila masuk bilik air itu cek juga lah, tak madu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mojib TV guys Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya Oke teman-teman sekalian, kita akan mengaji di sini bersama Ustadz Syamsul Debat Ustadz yang memang Masya Allah membuat kita itu gelaka, tapi ilmunya masuk kepada kita Terutama tentang kehidupan kita bersama dengan keluarga kita Menjadi keluarga yang sakinah mawada warahmat Itu yang semua orang harapkan, macam itu kan? Nah, jom kita tengok videonya Di sini ada dari senyum ustaz guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terperanjat saya, orang samakan Syamsul Debat dengan pelakon Adi Putra Adi Putra ni kalau tak silap yang berlakon Mak Kilau kan? Haa, famous sangat lah Jom kita tengok video ini guys Let's go Senyum Ustadz Sebab jadi disebutkan Wahai orang-orang yang beriman Jangan, jagalah dirimu Tiada lah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu Apabila kamu telah beroleh hidayah Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali Maka dia akan memberitakan kepada kamu Apa yang telah kamu lakukan Surah Al-Ma'idah Ayat 105 Maka dapat ditafsirkan bahawa Menurut si ayat ini Allah menyuruh orang beriman Agar sentiasa memperbaiki diri Dengan terus melansungkan kebaikan semampu mungkin Buat kebaikan-kebaikan Betul Dengar kuliah Datang Pagi, potang, malam Datang Jangan kira penceramah tu popular ke tidak Datang Penceramah tu nampak pakai kopiah murah Pakai baju kusam kalau kelabu pun datang Kita tak kira tu Ya Jangan pilih-pilih Datang ramai-ramai Macam ni kan Ramai ni Saya ingat 5,000 tak kurang ni Ramai betul Cuma yang tak datang lagi ramai lah Macam tu kan Betul Jadi datang Kadang-kadang ada yang Imam-imam apa ustaz-ustaz yang baca kitab-kitab lama tu Ada pun disebut kisahnya Maka terjadilah iya Maka jatuhlah hukumnya itu Akan jahat akan dia Maka jatuhlah selepas itu Terdapat keadaan teratur Apa bando itu Dia yang boleh baca kitab tu Anak tu kan Masalahnya Saya kalau beri kuliah macam tu Start lolap Tak apa Lolap ni pun satu kelebihan Sebab Memang itu kelebihan orang mendengar ceramah Betul Boleh tidur Tidur Tidurlah Kadang-kadang ke rumah ada ikan ada bantal sodap Tak dapat tidur Ke masjid Dengar kuliah Togak-togak boleh tidur 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 pula duduk ke kusi Bawah kipih Bawah kipih bosah pulak tu Haa Boleh Lolap lah Tak ada siapa marah Haa Samsul debat adalah antara penceramah dalam Malaysia Yang tak kocik hati Kalau sesapa nak tidur Tidur lah Tidur Cuma satu saya minta tolong Tolong jangan berdengkur Takut ganggu orang sebelah Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga Haa Tidur lah sama-sama Kita kan nak dengar cik Ahmad Ya Allah Tidur tu Astaghfirullah Tapi ada tak ustazah yang mengajar puan-puan Lepas tu kuliah doa muslimat tu Ada satu doa yang kita boleh baca Kalau kita baca Orang yang mengantuk Jadi tolong mata dia Pernah tak ustazah tu ajar Tak pernah Doa dia senang je Siapa nak salin salin Bismillahirrahmanirrahim Wabil Lahil Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Haa Itulah doa Haa Bismillahirrahmanirrahim Wabil lahil taufiq Togak lah Haa Tapi saya belum baca lagi doa tu Baru ajar Ramai pula yang menyalin dia tu Haa Haa Burau eh Burau Ya Allah Betul lah Kalau dah habis dah Okey Kalau kita teliti Tertib kedudukan ayat ini Kita lebih dahulu akan menjumpai Ayat satu sempat sebelumnya Menyuruh kita agar menjauhkan diri Dari ketaksuman secara Membutuh tulis Tanpa ilmu Konoh nak kita Belajar Konoh ada ilmu Cantik toluk pantanya landai Tambek perahu Tapi kuala Biarlah buruk kain yang dipakai Asalkan ponoh ilmu di dada Betul Konoh belajar Kan Kain songkit benang sutera Lilit sebalit Buat selempang Ilmu yang banyak jadi cahaya Walaupun sikit menjadi torak Konoh belajar Jadi itu sebab Ikan ada ilmu Ini ilmu tak ada Sosek dia ni Dia tak boleh pakai Kadang-kadang Lagi satu lagi ada orang tu Dia tahu Tapi dia tak beramal Ada juga Betul lah ada Ingat tak kisah yang tuan guru tu Dia mengajar anak murid ni Dia mengajar pekah Dia mengajar pasal ni Mengaji Dia mengajar pasal kitab Macam-macam lah Bila mengajar-ngajar Setiap hari dia balik Memang dia kalau nak balik kampung dia Dia kena nyomorang sungai Tak macam mana Dia balik hari tu Perahu yang anyut Kalau nak balik Dia jumpa balik tuan guru Tuan guru Perahu saya anyut Pinjam perahu tuan guru boleh tak Tuan guru ni malih Nak narik-narik Dia punya perahu Dekat dalam store tu Kau ni apa Yang payah benar Kau baca patiha Kau salawat tiga kali Sudah Jadi dia ni Ya lah Ya lah Dia pun payah Senyap lah Tak ada lah bunyi apa-apa Dia dah Maknanya pada perkiraan Tuan guru itu Mungkin dia dah jumpa Perahu lain Selang beberapa minggu Selang beberapa bulan Dia jumpa dengan tuan guru Tuan guru Tuan guru kenapa Minta tolong menang Kenapa kat kampung saya Ada orang meninggal Habis tu Imam tak ada Yang menguruskan jenazah Biasa tak ada Semua balik kampung Semua dah hal Sekarang tak ada orang lain Yang boleh tolong Tuan guru je boleh tolong Tolong lah tuan guru Haa iyalah Macam mana pulak Dah tak ada orang kan Sekejap Saya bersiap sekejap Sampai kat topi sungai tu Perahu tak ada Eh perahu tak ada ni Macam mana ni Tuan guru Sembanyak tuan guru Bajar saya baca patiha Salawat tiga kali Sembanyak pada tu Saya tak pernah pakai perahu lagi dah Iya ke Tuan guru tu Iya tuan guru tengok ya Dia baca patiha Dia salawat Berjalan natin air tu Tak sangkuh pula Kata tuan guru je Anak murid dah cepet Tuan guru Orang dah lama yang tengok ni Haa iyalah Tuan guru pula Baca patiha Salawat tiga kali Tanggal lam Haa Haa Macam mana Dia mengajar orang Keyakinan betul Betul lah cerita Cabaran tu Tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian Ya Pesanan Nabi Seorang sahabat Yang bernama Tak lama Al-Qushani Pernah bertanya kepada Nabi Apakah maksud Di sebalik ayat Wahai orang-orang Yang beriman Jagalah dirimu Surah Al-Ma'idah Ayat yang ke-105 Maka Nabi Menjawab dengan hadis Yang panjang Sebagai tafsiran Kepada ayat ini Teruskanlah Olehmu Untuk selalu menyeru Kepada yang ma'ruf Dan mencegah kemungkaran Sehinggalah Kamu akan melihat Sifat kedekut Yang dita'ati Hawa nafsu Yang diikuti Dan kehidupan dunia Yang diutamakan Satu orang Yang akan terpesona Dengan pandangan Masing-masing Maka ketika itu Kamu perlu bergaul Hanya dengan orang-orang Yang searah denganmu Sahaja Dan jauhilah Orang-orang kebanyakan Maka sesungguhnya Setelah zamanmu Akan datang Zaman penuh ujian Orang-orang yang Berpegang teguh Dengan agama Seperti mengengam Berapi Ketahuilah saat itu Orang yang terus berusaha Berpegang dengan agamanya Akan beroleh Pahala Umpama 50 orang Yang terus melakukan Amalnya yang sama Nampak Makna kata Dia kata Teruskanlah untuk Terus mengajak Kepada kebaikan Cegah kemungkaran Sampailah Kamu akan melihat Sifat kedekut Yang akan dita'ati Hawa nafsu Yang akan diikuti Kehidupan dunia Yang diutamakan Allah Orang akan terpersona Dengan pandangan Masing-masing Dia tak peduli Kita tahu Dah kedekut Itu tak baik Tapi itu jugalah Yang kita ajar Dekat orang lain Dan orang ikut Kan Kadang-kadang Masjid Jangan bagi sangat duit Kau jangan bagi Banyak Dari masjid itu Contoh Dia pula ajar Cuma nak bagi Dekat masjid Sampai kau tak ada Apa-apa hal Tak boleh lah Dia ajar Dan dia pun ikut Kedekut itu Diwarisi daripada Orang mak Dengan ayah Ajar Macam tu Contoh Dan dia tak hati Sifat kedekut tu Macam tu juga Kan Macam tu juga Hawa nafsu Diikuti dengan dunia Yang diutamakan Dunia tak diutamakan Ini semua dunia je Dia pun buat rumah Basar-basar Sepuluh bilik Ini dunia je Buik juga Anak kan Sama Rumah makin besar Orang makin tak ada Bukannya orang makin ramai Rumah makin besar Orang makin tak ada Ilmu makin tinggi Adab makin kurang Manusia makin ramai Kemanusiaan makin kurang Melancong satu dunia Dengan sebelah rumah pun tak kena Betul Perubatan makin canggih Penyakit semakin banyak Rakan di media sosial Bertambah ramai Teman sejati Makin tak ada Apa lagi Ada lagi tu Sandab dan lompok pula Belanja semakin mudah Belanja semakin mudah Guru semakin tidak dihargai Ya Allah Dia tengok ke YouTube Dia tengok ke YouTube Ya Allah Bilakah dapat Agaknya aku bertemu Dengan murabbi ini Dia kata Ingin sekali Bertemu dengan guru ini Oh Bilakah masa Aku menanggok ke rumah Memang tak akan jumpa Benar-benar Contoh Macam hari ni Ramai yang kali pertama Nengok samsul debat Tak sangka lah Simple je dia Macam tu lah Macam-macam tu layak je Tinggi lah Sorang tu pula Handsome lah tu Itu saya sendiri tambah Contoh lah Contoh kan Pengesan Saya pergi Sarawak Tak sangka betul Orang tegur saya Nak ambil gambar boleh Non-Muslim tu Free hair Nak ambil gambar boleh Boleh Tak salah orang ke Tak salah Adi Putra kan Peranjat Saya macam tu Saya cakap Teng mana pula Saya nak botol kan Tak sampai hati Saya tak tahu lah Bawa-bawa Tapi bila masuk Bila air tu Cek jugalah Tengah Adi Putra Ya Allah Masya Allah Kelakala Kan Setiap manusia Setiap orang tu Pasti punya Kekuatan masing-masing Dan terkadang Terkadang seorang guru Saja memberikan Amalan kepada Muridnya Dan muridnya itu Lebih yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka muridnya yang berjaya Sedangkan guru yang Memberinya itu Tidak berjaya Nah itulah Kunci daripada Keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Macam istilahnya Kata ustaz tadi Guru tu memberikan Amalan Kan Baca Kulhuallahu ahad Ataupun fatihah Atau apa tadi kan Bersama dengan salawat Lepas tu Jalan lah Murid dia Boleh terbang Dekat air Tapi guru dia Tak boleh Sebab apa Keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saya yakin Banyak sekali Setelahnya di kalangan Kita semua ini Yang tidak meyakini Akan hal itu Bahkan Kita saja Istilahnya Nak mencari Di sikit saja Tak yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Dalam kehidupan kita itu Keyakinan itu Yang paling penting Kalau kita nak Mengobati orang Kalau kita nak Menolong orang Dan lain sebagainya Kalau kita yakin Kepada Allah Sembuh Kalau kita yakin Yang meminta kepada Allah Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Menolong Dan yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti menolong Maka insyaAllah Atas izin Allah Pasti diberikan Kesembuhan Macam tu Macam kita Setelahnya Mengamalkan Salawat Mengamalkan Istighfar Mengamalkan Kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Atau mengamalkan Ayat kursi Ya kan Agar supaya Apa terhindar Daripada Marabah Ya malapetaka Bencahana dan balak Serta berbagai Macam kesusahan Macam tu Kan Kita apabila Mengamalkan itu Lalu kita Istilahnya Yakin kepada Allah Maka insyaAllah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis kutsi Menyebutkan Sesungguhnya Sesungguhnya aku Tergantung Tergantung Daripada Prasangkah hambaku Kalau kita Yakin kepada Allah Maka Allah Akan Mengijabah kita Tapi kalau kita Istilahnya Ragu-ragu Atau bahkan Istilahnya Pandangan kita Keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat-sangat tipis Sekali Maka Agak susah Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan Pertolongan Seperti itu Istilahnya Kalau kita Ragu-ragu Tapi kalau Kita yakin Kepada Allah Berhusnudhan Kepada Allah Berperasangkah Baik kepada Allah Ya Allah Engkau kabulkan Apa yang saya minta Maka insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengabulkan Itu sesuai Dengan hadis kutsi Yang difirmankan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Teman-teman sekalian Mulai daripada sekarang Apapun yang kita amalkan Ya dekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan penuh Keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka insyaAllah Tembus ke langit Amin Amin Ya Rabban Amin Oke itu saja Video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah menonton Video ini Mari kita doakan Senandiasa Kedua orang tua kita Dan guru-guru kita Agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan pengampunan Dan juga Menempatkan kita semua Dan guru-guru kita Serta orang tua kita Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Oke itu saja Video kali ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Segala yang benar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan salah itu berasal Daripada kebodohan Saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax